Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjutkan Kita lanjut lagi nonton ya Hesel Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Di kursus masak online bareng sajian sedang nih Seperti yang hesel Lovers udah tau Karena kita kali, di live kali ini Kita akan membuat eggless chocolate cake nih hesel Lovers nih Mungkin hesel Lovers di rumah ada yang Bisa kan weekend nih Jadi ada yang pengen bikin camilan sehat nih Jadi bisa praktekkan langsung resep ini Kita langsung aja yuk ke cara membuatnya Yang pertama disini ada 200 gram tepung terigu Lalu 200 gram gula halus 20 gram maizena 35 gram coklat bubuk Nanti kita akan menggunakan 1 sendok teh baking powder Lalu ada setengah sendok teh garam Nah nanti akan menggunakan 50 gram almond slice Untuk taburannya Dan ini ada bahan cairnya Yaitu 220 ml air 6 sendok makan minyak goreng Dan 2 sendok makan Oh maaf nih kebalik nih Jadi yang tadi tuh ada 2 sendok makan air jeruk nipis Dan 6 sendok makan minyak goreng Nah itu tadi bahan-bahannya untuk membuat Eggless chocolate cake Nah sesuai Lovers yang penasaran Langsung aja tonton live-nya sampai selesai Jangan sampai ada yang kelewatan Dan jika ada yang ingin ditanyakan Langsung aja tulis di kolom komentar Kita langsung aja yuk ke cara membuatnya Nah ini tuh cara membuatnya mudah banget Jadi gak perlu makan waktu terlalu banyak Ini bahan cairnya kita langsung aduk terlebih dahulu 220 ml air Terus minyak 6 sendok makan Dan disini menggunakan 2 sendok makan air jeruk nipis Langsung aja kita aduk rata Ini kuenya no mixer ya ke Indri ya Jadi gampang banget untuk dipraktekan di rumah Iya betul banget Jadi tinggal aduk-aduk aja Tinggal diaduk-aduk aja tuh dicampur jadi satu Dan dituang ke dalam loyang Nah karena buatnya cepet banget Jadi sesuatu langsung aja siapkan loyangnya Kita menggunakan loyang ukuran 30x10 Dengan tinggi 4 cm Yang sudah dioles dan dialas dengan kertas roti Nah untuk membuat kue itu Jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu ya Kayak Indri ya Iya betul banget Nah ini kita langsung campurkan bahan keringnya Bahan keringnya ada 180 gram tepung terigu Terus kita juga pakenya gula halus nih mbak Corin Supaya memudahkan dalam pencampurannya Jadi gak ada yang akan bergumpal atau gak teraduk rata nih mbak Corin Jadi cepet larut ya Ini ada dari Medan Hadir Medan lagi hadir juga Halo Dari Tangerang Dari Aceh Batam Lagi bikin apa nih kakak Nah ini kita lagi buat Eggless Chocolate Cake Jadi bener-bener gak pake telur nih hari ini mbak Corin Jadi ini kakenya tanpa telur Tanpa mixer ya Iya betul Gampang banget diikuti dan Pastinya Ini kakenya Mudah banget Bener banget Jadi jangan lupa untuk dicatat resepnya Dan dipraktekan di rumah Ada dari Bali Hadir Bogor Bekasi Halo selamat bergabung Selamat siang Nah ini juga udah masukin maizena Dan juga colokot bubuknya Apalagi colokot bubuk tuh wajib banget Untuk diayak terlebih dahulu ya mbak Corin Iya Soalnya ada bagian-bagian yang menggumpal Ada dari Yang Sentangerang Hadir Halo Halo Selamat bergabung Untuk social lovers yang baru bergabung Nah ini kita juga menggunakan Setengah sendok teh Baking powder Jadi baking powdernya itu kita menggunakan Yang double acting ya mbak Corin Iya Jadi dua kali Mengembangnya nih Kerjanya Untuk semua jenis kue Yang menggunakan bahan coklat bubuk Itu wajib menggunakan Baking powder ya kak Indri ya Karena si coklat bubuk itu kan Sedikit asam rasanya Jadi kita harus netralisir dengan penggunaan Baking powder ini Karena baking powder itu sepatnya basah ya Jadi sebenarnya Wajib digunakan saat menggunakan coklat bubuk Ada dari Jonggol Hadir Rembang Makassar Medan Nah tadi kita menggunakan bahannya 180 gram Tepung terigu Protein sedang 200 gram Gula halus 20 gram Meisena 35 gram Coklat bubuk 1 sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh garam Ini udah diaduk menjadi sapi ya Iya betul ya Jadi langsung diaduk Bahan cairnya juga diaduk sendiri Nanti baru akan digabungkan nih mbak Corin Nah untuk bahan cairnya Kita menggunakan 220 mili air Terus ada 6 sendok makan Atau 75 mili minyak goreng Dan 2 sendok makan air jeruk nipis Nah ini langsung aja dicampur ke dalam bahan keringnya Dimasukkan sedikit demi sedikit Ada dari Bandung, Palembang, Padang, Lampung Dari Jogja Hadir Halo semuanya Seseo offers yang baru bergabung Iya kita tadi menggunakan tepung terigu protein sedang Ini ada bergabung dari Janssen Jadi kalau ini Kalau biasanya gak ada tulisannya Proteinnya apa Pastikan menggunakan yang sedang ya mbak Corin Iya atau tepung terigu serbaguna Atau merk pasarnya itu segitiga biru dari Bogasari ya mbak Indri ya Iya betul Nah buat yang baru bergabung Kita sedang membuat Ikhlus coklat cake Jadi cake ini itu Tanpa menggunakan telur Terus gak pake mixer juga Cuma tinggal aduk-aduk aja Ini hampir sama membuat bot brownies ya kak Indri ya Iya jadi cuma di aduk-aduk langsung di oven Dan jadi deh mudah banget nih Jadi cocok banget buat besok weekend yang males banget keluar Tapi pengen tetep nyemil Cocok banget ya mbak Corin Iya Bandung, Banyumas, Jepang hadir Wah jauh banget nih yang nonton Ini Kalau airnya diganti susu bisa gak nih Oh bisa banget nih Ini kalau gak suka coklat itu bisa diganti apa nih kak? Bisa dihilangkan ya Bisa dihilangkan terus ditambahin ya tepung terigunya ya mbak Iya jadi tadi kita menggunakan 35 gram bubuk coklat Nah kalau gak suka coklat berarti Ditambahkan 350 gram tepung terigu protein sedang Nah ini langsung aja dituang ke dalam loyang yang sudah dialas dan dioles Bisa dihilangkan terus ditambahin ya tepung terima kasih Bisa dihilangkan terus ditambahin ya tepung terima kasih Bisa dihilangkan terus ditambahin ya tepung terima kasih